Bagi yang suka tolong like and share Berani membelakangi ulama Kalau begitu kita balik ceramah Saya menghormati para ulama Abdul Somad berceramah ke Nangguru Aceh Darussalam Di buminya ulama Bukan berceramah Na'udzubillah Bukan berceramah Tapi ingin datang menjalin silatu Amin Siapa yang mau dilapangkan rizqinya Dipanjangkan umurnya Hendaklah menyambung tali silatu rahim Baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia Saya menjalin silatu rahim Kemakam Malikul Saleh Raja yang Saleh Kemakam para ulama Saya datang Di mana saja negeri yang saya datangi Pasti datang Yang hidup saya datangi ke rumah Yang tidak bisa saya datang Berjumpa di acara Tabli Akbar Mudah-mudahan silatu rahim kita ini Menyihatkan badan Memanjamkan kumur Mendatangkan barakah InsyaAllah Amin Banyak amal ibu Banyak amal bapak Tidak mau bersilatu rahim Orang yang memutus tali silatu rahim Oleh sebab itu Yang putus Sambung lagi Ini ada orang-orang yang tak mau menyambung silatu rahim Ketika ditanya Sudah kau sambung? Tidak bosa Kenapa tak bisa? Ada lagunya bosa Apa lagunya? Putus tak bisa disambung Bisa Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu Yang selama ini memutus tali silatu rahim Setelah acara Tabli Akbar ini ada perubahan Hendaknya disambung lagi silatu rahim Amin Alhamdulillah Dengan datang ke Lok Sumawi Saya bisa menyambung silatu rahim Dengan Pak Wadi Kota Beserta jajaran Bapak Asisten Bapak Sekta Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Yang ada kepala maupun tidak Bapak Kapolres Bapak Dandim Lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati Lalu bersama kita pula Ada tokoh masyarakat Ada pun rombongan kami Ada Ustadz Sekarang lagi tren Ustadz pakai warna Kemarin saya di Samarinda Jumpa sama Ustadz Pink Sorbannya Pink Cincinnya Pink Lalu saya ini Mau menanya segan Tapi rupanya Dia ada feeling Akhirnya Dia jawab Ustadz tahu arti Pink Tidak Pengen ikut Nabi ke surga Itu artinya Bersama kita sekarang Ada Ustadz Oren Tadi waktu makan Di tempat warung Pak Ulis Tidak adil nampaknya Pak Ulis Kenapa? Minumannya Semua jus for it Hadir bersama kami Bersama kami ada Alumni-alumni Timur Tengah Dari Al-Azhar, Cairo Dari Musir Dari macam-macam negeri Dari Sudan Yang diikat dalam satu ikatan Namanya Ikat Ikatan Alumni Timur Tengah Nangro Aceh Darussalam Ketuanya hadir bersama saya Ustadz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi El-Cin Sudah kenal? Tengah dulu Ustadz Fadil Itu dia orang Fadil Rahmi El-Cin Kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan Sumatera Utara Kakak kelas saya juga di Al-Azhar Cairo Dari 2 tahun Lalu kemudian sekarang pulang Di telponnya saya Assalamualaikum Mat Dia tak manggil Ustadz Manggil Matnya Sekarang sejak video saya viral Kau dia panggil Ustadz Bisa datang ke Aceh? InsyaAllah I'm coming Begitulah janji Harus ditunaikan Janji adalah hutang Maka hati-hati berjanji Karena sekarang lagi musim berjanji Sudah mau dekat Tadi saya ditanya Ustadz Somad Ini Pak Wali Kota Ini priode yang ketiga Apa? Kok bisa Wali Kota 3 priode? Di mana-mana kan 2 kali Dulu jadi wakil Jadi Wali Kota 2 kali Berarti dipilih orang Sampai 3 kali Itu pasti menunaikan janji Karena kalau orang Tak tunai janji Pasti orang akan berkata Cukup sekali Oke kita tak usah lama-lama Cerita itu Nanti banyak orang sakit hati Dulu ini Komplek hebat Ustadz Kupuk ASEAN Megah Mewah Cantik Dulu ini hebat Pak Ustadz Ada minyak Dulu kota ini Petrodolar Pak Ustadz Tapi sekarang mana? Gas Kering Pupuk Habis Investor Tak datang Apa maknanya? Yang dibanggakan Bisa berakhir Bangga dengan pupuk Habis Bangga dengan gas Habis Bangga dengan minyak Habis Tapi ada satu kebanggaan Yang tak habis Apa dia? Anak so Anak soleh Yang tak pernah habis Kalau anak satu habis Tambah satu lagi Maka anak soleh Ternyata inilah yang dipahami oleh tokoh masyarakat kita Mereka berpikir Ustadz somat Kalau kami bangga dengan gas kami Gas bisa habis Kalau kami bangga dengan pupuk kami Pupuk bisa habis Kami bangga dengan perusahaan kami Investor habis Investasi putus Tapi ada yang tak putus Itulah dia Investasi Anak soleh Nabi mengatakan Ilamatal Hadis riwayat muslim Ilamatal insan Kalau manusia mati Inqota'ah putus Tapi ada yang tak putus Di antara yang tak putus Itu adalah Waladun Soleh Maka didirikanlah pesantren Namanya Al-Mukhlisin Pesantren ini Memiliki tiga kelebihan Pertama Spiritual Spiritual Bukan spiritus Bukan spiritus Itu yang lampu Petroma Strong King Spiritual Spiritual itu artinya Agama Batin Yang kedua Leadership Leader Pemimpin Ship Kambing Leadership Pemimpin Kambing Apa maksudnya Nanti kita jelasin Yang ketiga Interpreneur Interpreneur itu apa Tamat pesantren Dia bisa Menjadi seorang Bekerja Tidak tamat pesantren Ingin jadi PNS Tidak tamat pesantren Jadi kuli Tapi tamat pesantren Membuka Lapangan kerja Maka ada tiga Spiritual Leadership Interpreneur Bapak Ibu Bapak Ibu Dengar baik-baik Karena saya Lamang ingatnya Bagi yang anaknya Belum didaftarkan Daftarkanlah Anak Anda Ke pesantren Al-Muhlisim Sebelum tanggal Berikut ini Satu-satunya Islamic Islamic Boarding Berasrama School Sekolah Islamic Boarding School Sekolah Islam Berasrama Dayah lah itu Apa bedanya kan Islamic Boarding School Orang kita terlalu Banyak pakai istilah Inggris-inggris Kau tadi makan Pakai apa Ayam goreng Orang kampung Kau pakai apa Fried chicken Fried Goreng Chicken Ayam Fried chicken Ayam goreng Kualinya sama Minyak aja Punya minyak jelantah Juga Oleh sebab itu Maka Daftarkan Anak Anda Ke pesantren Daftarkan Kedaya Daftarkan Islamic Boarding School Daftarkan Ke sekolah Islam Terpadu SMPIT SMAIT Maka nanti Setelah dia tamat Mau jadi apa Terserah Dulu datang Belanda Menembak kita Berdarah-darah Dulu kita ditembaknya Pakai meriam Belanda Sekarang ditembaknya Pakai meriam Saya tak ada nyebut Saya sebut Dipiralkan pula Sakit hati Dulu ditembaknya Kita pakai senjata Pakai tombak Pakai panah Pakai senapan Pakai tank Sekarang kita ditembak Tidak berdarah Tak ada badannya yang luka Badannya sehat Tapi otaknya Errol Apa yang merusak Paling hebat Merusak anak-anak kita Narkoba Tertangkap Narkoba 1,6 ton Sabu-sabu 1,6 ton Sabu-sabu Kalau kita hirup Sekarang ramai-ramai 3 bulan Bayangkan itu Bapak-bapak dari kepolisian Badan narkotika nasional Tidak sanggup lagi Karena jumlahnya Sudah terlalu banyak Maka siapa yang mengontrol ini? Orang tua Maka ibu Tak boleh berhenti Kau jalan sama siapa Pergi sama siapa Duitnya dukasi kemarin Kau pakai kemana Balik jam berapa Sama siapa saja Bekawan sama siapa Kalau ibu sudah berhenti merepet Ibu sudah berhenti bicara Kiamat sudah terjadi Pada anak-anak kita Walaupun anaknya marah Tidak peduli Tidak apa-apa Selamatkan mereka Tiba-tiba HP anak tertinggal di kursi Ibu coba miskon Nama aku siapa Dibuatnya disitu Security kejam Tidak apa-apa Daripada kita dianggap Baik sabar Jadilah ibu-ibu yang sabar Anaknya pecah du narkoba Sabar Anak hamil 3 bulan Sabar Itu bukan ibu-ibu yang sabar Ibu-ibu yang goblok Membiarkan anaknya Tidak bisa memiliki masa depan Mana contoh anak Yang terselamat Sheikh Rashid Tegak berdiri Sebagai model Sengaja diundang Pak Ulis Untuk menunjukkan Ini loh Anak-anak Seumur beliau Saya baru bisa ceramah Tahun 2008 Umur 31 tahun Seumur beliau Kalau nengok orang banyak Menggeletar Mungkin kalau seumur beliau Suruh ceramah Saya pakai pempes Tapi anak-anak Bisa tegak disini Bisa baca surat Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Walaupun tak mirip Mendengar suaranya Tadi Masya Allah Kadang-kadang kita terbukau Mendengar suara Ar-Rahman Di kamar Terdengar suara Ar-Rahman Begitu dibuka pintu kamar Rupanya TV Belum mati Bukan anak kita Mengaji Oleh sebab itu Maka ini anak ini Mesti dijaga Ustaz Soman dulu Di pesantren Sama dengan Ustaz Fadil Rahim Di pesantren Apa nama pesantrennya? Darul Arafah Medan Janganlah tanya Pertanyaannya langsung memojokkan Langsung tembak aja Tangan Pak Ustaz Tidak tahu orang tak tamat Ditanya Ilang bahan saya Ustaz Fadil tamat Saya tidak Akan datang yang saya tanya Gitu bagi Saya tidak Selamat karena anak-anak Kita Karena kalau tidak selamat Anak kecil Sudah kena narkoba Dari mana dia dapat duit? Bapak ibunya Anak minta pisau Mak minta pisau Mak Jangan Pisau nanti luka Anak tidak diberi pisau Tapi anak diberi gadget HP Anak diberi duit Anak diberi motor Anak diberi mobil Diberi motor Main sana motor Tiang listrik Mati Pakai motor Bawa cewek cantik Boceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Masuk angin gemuk Hari akad nikah Yang mestinya Paling suci dan sakral Yang mestinya Dengan senyum Calon mertua memanggil Hai calon menantuku Abdul Somad Iya bapak Banyak yang tidak setuju Hai calon menantuku Abdul Rashid Iya bapak Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar sebentuk cincin emas Tuh nice Dulu begitu Sekarang Jalan mertua Dengan marah Aku nikahkan engkau dengan anakku Kenapa marah? Mau tak dinikahkan Mau meletup Mau dinikahkan Sudah hamil Beratus SMS Whatsapp Messenger Bertanya Ustadz Somad Apa hukum perempuan yang hamil Dinikahkan? Sah Alhamdulillah Yang jadi masalah Setelah anak lahir Muncul empat masalah Anak yang hamil Duduan sebelum akar Lahir dia Maka ketika lahir Anak ini Tidak bisa pakai Bin bapaknya Lalu pakai bin abad Terserah Bin botol Bin sawit Bin katus Anak lahir Laki-laki Setelah itu lahir Adiknya perempuan 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 Maka anak laki-laki yang pertama tadi Tak bisa jadi wali Bagi adik-adiknya Karena dia bukan Saudara seayah Saudara seibu Saudara seibu Seemak Tidak bisa menjadi wali Hujan Kalau si bapak mati Meninggal dunia Maka si anak Tidak dapat harta warisan Karena tak ada hubungan Nasab diantara mereka Lahir anak yang pertama Perempuan Cantik Gadis Celita Datang orang meminang Dia Maka nanti si bapak Tidak bisa menjadi wali Nikahnya Saya mau jadi walinya Tak bisa Kenapa tak bisa Ini kan anak saya Darahnya sudah diambil Rambutnya sudah diambil Dibawa ke Singapura Tes DNA Dokter mengatakan Ini anak saudara Menurut DNA DNA tak laku Kenapa tak laku Apa salah saya Salahmu tahu Apa mencobrol Sebelum hari Ini kata-kata Abdul Somad Tidak sopan Abdul Somad Tidak beradab Abdul Somad Tidak beradab Kenapa bicara ini Di depan Para Abu Para Abi Para Tengku Tapi mesti saya jelaskan Ini adalah hukum Jaga anak gadis kita Abdul Somad Ini Pandai-pandai Ceramah saja Jangan-jangan Anak gadisnya Di riausannya Juga bonceng-boncengan Anak saya cuma satu Namanya Miss Jan Hazik Abdillah Laki-laki Jangan-jangan Adiknya juga Bonceng-bonceng orang Tidak InsyaAllah Kita jaga Ini keluarga kita Kita jaga Anak-anak gadis kita Kalau Ustaz Cuman ceramah Jangan bonceng-bonceng Jagalah Aurat Tapi ada yang lebih hebat Tidak pakai ceramah Tidak bersuara Tidak pakai mikrofon Cukup dengan Perda Peraturan daerah Perempuan Tak boleh duduk Ngangkang Pernah dengar Perda itu Dari mana Locksmown Hebo Se-Indonesia Perda apa ini Perda apa ini Perda menyelamatkan Anak gadis Tidak boleh duduk Ngangkang Ribut semuanya Tapi ketika Artis buka baju Diam Artis berzinah Diam Orang apa ini Otaknya berkudis Ini orang yang berkudis Walau Anna Al-Quran Amanu Seandainya penduduk negeri ini Beriman Takut kepada Allah Disuruh perempuan Duduk sopan Pakai budaya Pakai adat Aceh Tak bisa dilepaskan dari Islam Setiap disebut orang Aceh Pasti Islam Aceh Pasti Islam Melayu Ada yang tak Islam Nanti tanggal 33 Saya akan masuk Ke suku pedalaman Talang mamak Talang perigi Tidak Islam Melayu tua Tapi kalau sudah disebut Aceh Pasti Islam Ada orang Aceh Tak Islam Tak ada Kalau ada orang Aceh Tak Islam Rencong sudah siap Maka sejalan Dalam satu Humbusan nafasnya Antara budaya Dan agama Ini mesti dijaga Baik-baik Siapa yang bisa menjaganya Dari bawah Cerama Hudba Pengajian Wihid yasid Dari atas Diikat dengan Perda Peraturan Daerah Allahuakbar Siapa yang membuat perda Anggota legislatif DPR kota DPR kabupaten DPR provinsi DPR pusat DPD Siapa yang memilih itu Kita Maka pilihlah orang Yang menyuarakan Ajaran Islam Allahuakbar Ujung-ujungnya Ke politik Orang Islam Yang tak peduli Politik Maka dia akan Dipolitiki Oleh politikus Betul Pedagang sama Politikus Beda Pedagang kalau Nengok orang ramai Gini Wah ini kalau Jualan jilbab Laku Tapi kalau Politikus Nengok orang ramai Begini Wah ini bisa Dua kursi Betul Orang Islam Orang Islam yang ramai Semuanya ini Maka pilihlah Umat Bangsa Sudara Kerabat Jamaah Yang memperdulikan Syariat Islam Yang menolong agama Allah Dengan kekuasaan Betul Tapi banyak Jamaah Salah tangkap Setiap saya ceramah Tolong agama Dengan kekuasaan Tolong agama Dengan tanda tangan Tolong agama Dengan politik Disangka mereka Saya mau jadi Wakil Presiden Saya ceramah Itu bukan Mau iklan Diri saya Saya mau mati Sampai mati Jadi guru ngaji Saja Titik Tidak mau Yang lain Makanya Jangan anggap Saya sebagai ancaman Ada daerah-daerah Yang anggap Saya ancaman Pergi Saya sana Diusir Pergi sana Suruh pulang Ini orang Kalau datang Nanti mengambil suara Untuk apa saya suara Suara saya sudah menggilgah Saya datang Mau ngaji aja Mau mencerdaskan umat Supaya umat ini pilih Kenapa kau pilih Bu Berapa calon DPD Berapa calon DPR Yang kemarin Ibu pilih Ada dua Bagaimana cara Milih yang dua Istihara Usalli Sunnatal Istihara Politik Lillah Tahan Sama macam Mau nikah dulu Bapak waktu mau nikah Dulu kan ada dua calon Fatimah Aisyah Fatimah Aisyah Masalah Gimana Sudah nampak Sudah pausa Yang mana Dua-duanya pausa Ini salah satu Ini salah satu Nanti udah agak-agak Berapa bulan Belum satu lagi Begitu juga dengan ini Mana yang kau pilih Ibu sudah nampak Mana yang mau dipilih Ini gambarnya pausa Ini gambarnya Kenapa ini yang dipilih Kemarin dia ngasih Jibbab Kemudian Birit Biasin Kemarin Kami minta dana Pakai proposal Lagunya Ya dana Ya dana Pak Ustaz Turun juga Jangan Tapi pilihlah dia Karena menolong Agama Allah Betul Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau mencalik Ini Pak Ustaz Mantap Lanjutkan Bisa bantu saya Pak Ustaz Kalau semangat Bisa Duit tak ada Apa saran Pak Ustaz Pokoknya Sebelum acara Pencoblosan itu Kau rajin-rajin Silaturahim Asal ada orang Ninggal Datang Ada orang nikah Datang Ada orang sakit Datang Maka dia pun Datang terus Pantang Nampak tenda Nampak tenda Datang Nampak tenda Datang Jatuh hari Nampaknya tenda Langsung datang Langsung mohon maaf Mohon maaf Tuhan rumah Kami terlambat datang Atas keterlambatan ini Saya sebagai Calon Yang apa kata Tuhan rumah Acaranya besok Hari ini kami baru mau matang Udah buka Karena orang paling berkesan Waktu ada orang mati Nah kan nanti Kalau dikubur-kubur Ini kami nanti malam berangkat Habis acara pengajian Di Lok Sukon Langsung berangkat ke Medan Jalan Darat Kubur kiri Kubur kanan Dikubur Banyak orang tak tahu Apa doa ziarah kubur Coba buatkan balai Bung besar Doa ziarah kubur Assalamualaikum Belum tentu terdapat Tapi kalau akhirat kau cari Dunia akan bersimpu Di bawah tapak kaki Betul? Banyak orang tak percaya Dulu kalau saya bicara begini Banyak orang tak percaya Kau cari dunia Akhirat tak dapat Tapi kalau kau cari akhirat Dunia akan bersimpu di kaki Alah Sobat ngomong aja Buktinya mana? Sekarang berapa orang tahu Kau cari dunia Pulau balik kau pasang balai Tak ada orang milih kau Tapi kalau akhirat kau cari Tak ada balai Orang memilih kau Kau aja yang tak mau Oleh sebab itu maka Carilah akhirat Carilah Tapi dunia perlu Saya tidak mau pula Habis acara pengajian ini Semuanya pulang Semuanya muka akhirat Besok rapat Pak Bupati Rapat Pak Woli Kota Beserta Forkom Pindah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Gimana? Lok Semawi 5 tahun ke depan Apa program kita? Apa? Kami mau mati Kalau udah ingin menjadi dunia Seakan-akan kau hidup Untuk selamanya Tapi kalau sudah mati Maka seakan-akan kau mati besok Kalau solat Seakan-akan solat maghrib Inilah solat yang terakhir Setelah ini mati Maka badanmu lemas Allahuakbar Macam solat orang mati Tapi kalau sudah untuk rapat Untuk dunia Untuk bisnis Ruku Maka seakan-akan kau hidup Untuk selamanya Solat maghrib Solat yang terakhir Dimana? Islamic Center Lok Semawi Busar Masjid membanggakan Nanti kalau ditanya orang Ustaz Tahu Masjid Lok Semawi Islamic Center? Ya Saya ceramah kemana disana Dimana? Di tanah lapangnya Masuk ke dalam Belum lagi Moga Siapa yang tak bangga Diambil drone Dari atas 200 meter ke atas Nampakkan kubah masjid Nampakkan sejauh mata memandang Penuh Orang bertanya Ini artis dangdut Siapa yang datang? Bukan dangdut Men Apa ini? Ini pengajian Begitu orang Lok Semawi Pengajian Allahuakbar 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 Saya kalau takbir Ada dua kemungkinan Yang pertama Mengusir setan Tadi mulai ceramah jam 5 Sekarang 5.30 Tanpa melihat jam Saya sudah tahu Kenapa? Dari terasa kesemutan Setengah jam sudah ceramah Baru saya bertakdir Kenapa? Setan sudah mulai dekat Dulu katanya Setan datang Menggoda orang Pakai kipas Itu setan jadul Setan zaman sekarang Dibawakannya Asi panasonic Ustaz berapi-api di atas Dia merair-air di bawah Makanya saya Dimana-mana ceramah Saya ceramah Saya ceramah 60 menit Tidak lebih dari 60 menit Sesuai yang tertulis Di botol 600 ml Tadi saya Habis ceramah Tadi Suara sudah agak-agak Serah ilang Tiba-tiba Cos balik Kenapa? Dikasih Pak Ulis makan sirih Saya punya Cuma rasanya Pak Ulis? Amazing Makanya sebelum menikah Kita kalau datang Ke rumah perempuan Dikasih tepat sirih Suruh apa? Makan sirih Sirih Di dalamnya ada apa? Gambir Di dalamnya ada apa? Pinang Di dalamnya ada apa? Kapur Dibalut dengan sirih Rasanya Pahit Kelat Pedas Apa maknanya? Makanya ada pepatah Mengatakan Makan sirih Sepah Ditelan Yang sepah dibuang itu Makan Tebu Makan tebu sepah Jangan tebu sepah Jadi telan Emang gak jah Makan sirih sepah Ditelan Itulah makanya Saya pergi ke Pekampungan Terasing Saya tengok kepala suku Membuka daun sirih Saya buka daun sirih Dioleskannya kampur Saya oleskan pulak kampur Diambilnya gambir Saya potongkan pulak gambir Diambilnya Pinang Saya ambil pulak pinang Digulungnya Saya gulung Dia makan Saya makan Dia senyum Saya tak bisa senyum Artinya apa Ada kalanya hidup ini Pahit Getir Kelat Pedar Tapi itu harus dihadapi Betul Hidup sudah pahit Jangan minum kopi pahit Tuangkanlah sedikit gula Apa gula kehidupan Serahkan kepada Allah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khadaya Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Istighfar Tiga diberikan Allah Ja'allahu lahu min kulli zikin makhraja Setiap kesempitan hidupnya Dilapangkan Allah Wa min kulli ham min faraja Setiap kesusahan Diberikan Allah kemudahan Wa razaqahu min haizu la yahtasib Diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka Habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim 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 Pelan Ini banyak Macam orang memuluk reduksor Doksor itu masuk ke air Dikacau baru diminum Dia enak masuk Selan-pelan Siapa yang tak berdosa Sedang Nabi Adam Dia berdosa Jangan kau dekat-dekat Pohon ini Dimakannya Dimakannya Kata Allah jangan dekat Dimalah dimakan Akhirnya keluar dari sorga Tapi dia bertawabat Dan doanya Bapak ibu semua hafal Rabbana Zalabna Amfusana Wa illam Tawfirlana Wa tarhamna Lanakunan Amin Al-Fasirin Begitu juga dengan kita yang banyak Silap salah dosa Nanti malam bangun Solat tahajjud Usalli Sunnatat tahajjud Raka'ataini Lillahi ta'ala Sebelum itu Solat-sunnat Tawabat Mantap Mamin muslimin Yudhi muli lambat Ada orang buat silap Salah Dosa Narkoba Bersinah Minum omar Beribah Namimah Adu domba Berkelai Sumpah-sumpah Tawabat Tak ada cara lain Balik kepada Allah Hidup yang susah Kepahitan Kedukaan Kenderitaan Mati Sakit Terbakar Hilang Dulu sebelum ngaji Hidup saya nyantai Dulu sebelum pengajian Nyantai Begitu ikut pengajian Ustaz Somat Pulang Helem Bila Susah hati Gundah gulana Hilang Terbakar Sakit Mati Duri yang menusuk Tapak kaki Allah ingin Mengampunkan Segala dosa-dosa Kalau ada yang dengar Pengajian Ustaz Somat Orang tua Biasa Ada mendengar Pengajian Ustaz Somat Anak muda Biasa Anak kecil Dengar pengajian Sosot Luar biasa Tolong jaga Nanti hilang Bapak ibu yang dimiliki Allah SWT Maka kalau ada orang Berputus asa Sampai tak tahu Masa depan bagaimana Tak ada jalan lain Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Angkat kedua tanganmu Masalahmu besar Kecil Masalahmu hebat Tidak ada apa-apa Angkat kedua tangan Angkat kedua tangan Allahu Akbar Mengadu kepada Allah Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Jangan diterjemahkan Ini banyak sekarang Ada aliran sesat Meniterjemahkan Inna solati Solatan Wanusuki Ibadah Wamahyaya Hidupku Wamamati Mati Inna solati My praying Wamahyaya My life Wamamati My life Lillahi Ta'ala For you Oh my God Abulah Leterjemahkan Tukubaja Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Hanabi La shariqa Labu Wabizalika Obintu Waana Abilal Nusri Baca ayah Baca al-fatihah Baca ayah Habis Doiz Dehifat Salamu alikum warahmatullahi Salamu alikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terbangun istrinya Bang Abang solat apa Solat taubat Dosa ku banyak Apa dosa kita Kita tak pernah pacaran Duduk langsung nikah Bukan sama kau Membuka cerita Oh gitu ya bang ya Sudah sebentar ya Rupanya masakan air panas dalam panca Membuatkan kopi Tapi ini yang dimiliki Allah SWT Siapa yang tak berdosa Ustaz Soman itu tak berdosa Banyak Ustaz Soman Abdul Soman LCMA Dosanya tak ada Dosa kita Ini yang paling banyak Yang menggoda kita Siapa Setan Jahat Setan juga Ustaz Jahat Jangan Tidak ada Memboda Ketika dibaca Ustaz Soman Suami saya ini Tidak solat Pak Ustaz Boleh Tidak diruqyah Bacakan Dibawalah suami yang tak solat Tadi Dibacakan Dibacakan rukyah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'afudhu senatu walanau Not responding Tak ada respon Kenapa tak ada keluar jin Orang bukan salah jin Kata jin aku tak ada Menggoda dia Aku tak menggoda dia Haji macam setan Kadang kita Kasian juga sama setan Sikit-sikit Dia salah Sikit-sikit Dia salah Saya khawatirnya nanti Keluar KPS Komisi Perlindungan Setan Daking banyaknya orang Nyalah-nyalahkan setan Kita yang salah Kita Jangan-jangan setan Sudah pensiun dini Apa ibu yang dimulayakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu kita jaga Ini warisan Siapa dia Anak-anak kita Didik dengan pendidikan yang baik Pemda Pemko Pemerintahan kota Lok Semawi Sudah menyiapkan semuanya Disediakan tanah lapang Bekerjasama dengan panitia Tidak boleh disatukan Laki-laki dan perempuan Dibuat polis line Ini polis line ini Siapa yang melewati tangkap polis Mau bayar disini atau di pengadilan Sebelah kiri Laki-laki semua Sebelah kanan Perempuan semua Kenapa tak boleh disatukan Laki-laki perempuan Karena kalau sampai Laki-laki perempuan disatukan Akan lahir pula Laki-laki Cuma kan mereka Ini tak boleh disatukan Dijaga Yang perempuan Dijaga Ada yang menutup Dari kepala Sampai kaki Yang nampak Cuma biji matanya Semua ditutup Ini yang paling Abol Mantap Tapi ada yang tak sanggup Bawa ustaz Kau kenapa tak pakai cadar Saya pernah coba cadar Terus Susah nafas Jangan dipakai yang tebal Tebal Kalau ada perempuan bercadar Bagus Jangan ejek Ini ada laki-laki yang ejek Nampak perempuan cadar Hai Injani Perempuan bercadar Kau ejek Perempuan kau cadar Kau lecehkan Perempuan bercadar Kau jatuhkan Kenapa kalau menengok Perempuan bercadar Kau ejek Tapi kalau perempuan Tak pakai celana Kau diam Nengok perempuan bercadar Kau lecehkan Nengok perempuan Tak pakai menutup aurat Kau diam Berarti otakmu berkudis Bercadar adalah syariat Islam Bercadar adalah ajaran Islam Maka kalau ada perempuan bercadar Bagus Apalagi perempuan Cantik Cantik dia Kalau sampai dia minum kopi Nampak mengalir Itu harus pakai cadar Karena kalau sampai dia tak bercadar Kasih yang supir-supir angkot Menabrak yang disini Apalagi bapak-bapak yang jalan sama istri Tengoknya perempuan cantik Dia tengok ke situ Menitik air beliau Dia tengok ke sini Menitik air mata Lalu sebab itu Maka perempuan-perempuan Tetap menjaga dirinya Cantik bukan pada lipstikmu Cantik bukan pada bedaamu Tapi cantik adalah Karena wajahmu Bekas air wudu Solat duha dan tahajud Cantik karena cahaya matamu Bekas membaca Ayat suci Al-Quran Apa namanya Kalau bahasa kampung kami Inner beauty Kecantikan dari dalam Alhamdulillah Perempuan-perempuan di loksuami Tak ada yang pakai beda Lipstik berlebihan Ustaz tahu dari mana Saya agak-agak aja Saya dari tadi tak ada Nengok wajah satu-satu Ustaz kena nengok ke sana Saya tak lihat wajah Saya nengok tiang bandera Tak boleh nengok wajah perempuan Kenapa? Aurat Kita jaga mata kita Supaya menjaga diri Laki-laki yang sudah sanggup menikah Siapa diantara kalian yang sudah sanggup menikah? Menikahlah Ustaz sama Saya mahasiswa Ustaz dulu Di kampus Alhamdulillah Sudah tamat IPC 4 Alhamdulillah Sekarang saya sudah bekerja Alhamdulillah Belum menikah Na'uzbillah Dulu Ustaz pernah cerawah Kata Ustaz nikahilah perempuan Karena 4 Karena cantiknya Karena kayanya Karena keturunannya Karena kebaikan nasabnya Bagaimana Pak Ustaz? Mantap Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Kalau ada 4-4-nya Apa yang kukasih ke kamu? Perempuan dinikahi Karena 4 Lima liha Karena harta Pak Dia Kenapa Bapak nikah sama ibu ini? Karena hartanya Pak Ustaz Dulu banyak perempuan mahu sama saya Kenapa pilih dia? Dia yang kebunnya sejauh mata memandang Lima liha Yang kedua Wali asabiha Keterunannya Kenapa Bapak milih dia? Dia keturunan bangsawan Pak Ustaz Tapi itu bangsawan Bangsawan yang hidup di awal Wali Jamal Kalau pakai alif Jamal Beautiful Kalau tak ada alifnya Jamal Ontah Makanya Han sembarang manggil Ya Jamal Wali Jamal diha Karena cantiknya Kenapa kau nikahi dia? Dia cantik Pak Ustaz Dari dulu saya tengok dari jauh Cantik Begitu dekat Rupanya tepung terigu Ada perempuan-perempuan Ini kalau kita dekat Ingat kita Pak Wan Tiga kilo Sudah jelas warna kulit Perempuan Indonesia Dua Sawu matang Dan sawu hampir buju Yang ditonton Sinetron Korea Eh Pakailah Putih Muka putih Tangan nikam Dulu perempuan Kalau mau dinikahi Ditengok dulu giginya Karena zaman itu Tak ada aktif kelahiran Gigi Kalau makin bertambah umur Makin bertambah gigi Maka perempuan Memotong giginya pendek Biar nampak mudah Dulu Sekarang sudah ada aktif Tak bisa Sama macam Beli kambing kurban Nanti tengok gigi Walmugayrat Merobah ciptaan Allah Jangan kau robah Gigi yang sudah bagus Jangan kau robah Ini dirobah Dulu orang pakai kawat Untuk pagar rumah Ini kawat Sampai cucu warna Hari Senin Nijau Hari Selasa Umur Orang yang tak boleh sebut Ini untuk apa Kecuali tak layak Itu boleh Ada perempuan-perempuan Tak layak Senyum dia Tiga hari kita tak tidur Itu boleh Tapi yang sudah layak Mubazir Biarkan Tak boleh kau robah Ini tak boleh kau robah Ini dicukur Rupanya kalau sudah tua Bulu mata ini Tumbuhnya tak mau Ada diambil Pesosir Cukur Wah Hilang Tak mungkin pergi Undangan hilang sebelah Hilang kan dua-duanya Wasaci Selesai Kawan menelpon Bolak-balik Jadi kita pergi Undangan Gimana ini Nampak Spidol Whiteboard Alhamdulillah Ya Pergi sebentar Bang Adik pergi Undangan dulu ya Nah Kasih makan Anak Pelantai Masak Jangan lupa Telur dadar Tidak ada Abang Sampai di tempat Undangan Makanan Rendang Sambal Belacan Pedas Minta ampun Kipas angin Tidak ada Asih mati Panasnya Panas ya Luntur Lawet Ambil Tisu Senyum Asal nampak Orang Orang Senyum Awas Senyum Yang disenyumkan Orang Awas Balik Jam Sembilan Keluar Ketuk Pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mati Lampu Suami Buka Pintu Allah Lelah Lepas Kenapa Hantu Tak pergi Bini Abang Itulah Kalau Bini Tak Mengaji Tapi Kalau Sudah Ikut Pengajian Ini Yang Saya Ceritakan Ini Tidak Ada Di Loksumawi Betul Mana Ada Loksumawi Jangankan Mencukur Buluhata Jangankan Mengopak Abik Murud Jangankan Mengkacaukan Wajah Sedangkan Duduk Ngangkang Saja Diatur Oleh Perda Peraturan Daerah Allah Jadi Semua Kami Ini Para Tengku Para Abi Para Abu Para Tuan Guru Mereka Berdakwah Di kampus Baca Kitab Kuning Ustaz Abdul Soman Yang Baca Kitab Kuning Yang Patah Patah Ceramah Ada Ustaz Yang Hapal Quran Mereka Mengajarkan Tahfiz Quran Tapi Ada Orang Yang Tidak Ceramah Tidak Baca Kitab Kuning Dengan Apa Mereka Ceramah Dengan Apa Mereka Berdakwah Dengan Kekuasaannya DPD DPR Bupati Wali Kota Wartawan Wartawan Dengan Menulis Berita Ditulisnya Berita Besok Orang-orang Yang Selama Ini Merasa Dirinya Besar Diting Orang Berkerumun Di Koran Merinding Seperti Yang Yang Dibilikan Allah S.W.T Kita Ini Semua Akan Mati Kering Gas Kering Pabrik Kering Investasi Tapi Musjid Tetap Tegak Berdiri Mengumandangkan Azam Ramai Orang Datak Begitu Masuk Ke musjid Tengok Setengah Mana Makmum Yang lain Solat Di rumah Mereka Tetap Juga Solat Di rumah Berhenti Jangan Lagi Solat Di rumah Stop Jangan Solat Di rumah Kalau Tetap Juga Mereka Solat Di rumah Akanku Bakar Rumah Mereka Rata Dengan Tanah Begitu Kata Nabi Nakanya Masjid Ini Busat Ramai Saya Tidak Perlu Ceramah Ustadz Somad Tak Perlu Menceramahi Orang Lok Smawe Tentang Solat Berjamaah Sedangkan Ceramah Aja Begini Ramainya Apalagi Solat Berjamaah Betul Jamaah Subuh Berjamaah Yang Yang Buat Program Siapa Bupati Acaranya Subuh Berjamaah Kalau sudah Bupati Solat Subuh Berjamaah Pasti Ramai Tengok Belakang Kepala Binas Kepala Badan Kepala Kantor Semua Hadir Kenapa Takut Mereka Sebab kita Tak ikut Nonjok Nanti Begitulah Hebatnya Kekuasaan Emang Aceh Luar Biasa Bupati Menggerakkan Solat Berjamaah Wali Kota Mengeluarkan Peraturan Daerah Begitulah Berkuasa Waktu Ada Kekuasaan Itulah Nolong Agama Allah Ini Kadang Sudah Pensiun Barulah Ke Masjid Pensiunan Bupati Pensiunan Wali Kota Pensiunan Gubernur Kelompok Panti Jombo Datang Ke Mesir Habis Ustadz Ceramah Ustadz Cepat Dipanggil Sini Ustadz Duduk Bagaimana Cara Kita Menggoncang Kak Indonesia Pak Dulu Kemana Aja Dulu Nanti Kemana Setelah Pensiun Baru Menggoncang Mari Kita Goncang Kak Indonesia Tangan Bunda Menggoncang Dulu Waktu Ada Kekuasaan Itu Waktu Jadi Bupati Waktu Jadi Gubernur Ke Atas Jangan Nanti Tersinggung Waktu Ada Sudah Pakai Menolong Agama Allah Betul Sudah Tak Ada Tak Ada Gunanya Lagi Ustadz Kamu Tak Mau Itu Yang Banyak Ditanyakan Jamaah Ustadz Kamu Tak Mau Saya Ini Akademisi Bukan Politisi Politisi Itu Adalah Politikus Praktis Penerap Tapi kami Ustadz Menjelaskan Saya tidak pernah Menyebut Partai Saya tidak pernah Menyebut Nama orang Saya tidak pernah Menyebut Nomor Tak pernah Tak pernah Saya sebut Coblos Nomor Tak pernah Saya sebutkan Saya hanya Menunjukkan Pilihlah orang Yang peduli Pada Islam Pilihlah orang Cinta Ulama Pilihlah orang Yang bukan Cinta Ulama Karena musim Musim Tertentu Saja Pilihlah orang Yang Solat Rajin Berjamaah Solat Berjamaah Dari Dulu Memang Solat Berjamaah Karena Ada Juga Yang Solat Berjamaah Kalau Ada Musim Musim Bukan Begitu Oleh Sebab Itu Saya mendengar Cerama Ustaz Tersinggung Saya Jangan Karena Di beberapa Tempat Saya Cerama Tersinggung Dua hari Sudah Teringgal Bukan Saya Hebat Ajalnya Sudah Sampai Kita Cerama Tak boleh Sendir Menyindir Saya Pencerama Yang Tidak Bisa Dipesan Cerama Tak Bisa Ustaz Nanti Jangan Cerita Jilbab Ustaz Nanti Kalau Cerama Jangan Cerita Jilbab Kenapa Bini Kepala Dinas Belum Berjilbab Siapa Yang Tak Berjilbab Yang Mundang Langsung Pucat Mat Tiga bulan Tiga bulan Mama 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 Ustaz Tak Boleh Diganti Nanti Bingung Jama'ah Nel Bisa Datang Ke kantor Kami Lagi Bosa Bisa Tapi Sudah Tiga bulan Kalian Skor Alhamdulillah Bosan Yang Tersinggung Kemarin Mati Diundang Diundang Amin 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 Itu Maka Saya Takut Cerama Kuat Kuat Banyak Yang Tak Tahan Dengan Suara Saya Menggelegar Kalau Itu Kita Lembut Lembut astaghfirullah minal faqayat subhanallah 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 alazim sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika salam alaika terkejut alaika 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 cepat doakan makanya alaika 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 berdoa alaika 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 sebenarnya banyak yang mau kubintakan tapi rasanya tak perlu kesebutkan satu persatu karena aku yakin kau tahu yang aku mau noa itu bukan untuk Allah Allah maha tahu kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu dalam hatimu berbisik pun kami tahu kalau Allah tahu apa yang berbisik kenapa perlu kita suarakan karena ingin menguatkan hati kita tapi kalau doanya di masjid depan orang ramai jangan kuat-kuat ya Allah aku khawatir suamiku sering keluar kota dengar kawan semua sama siapa maka kalau banyak orang doanya spesialis terus gerak-gerakan datang kawan nanya kalau jadi imam kalau saya jadi imam doa di sepuluh aja selamat dalam agama badan sehat ilmu bertambah selamat dari api neraka berdoa begitu ini banyak sekarang doa cepat-cepat Allah Allah mahu mahu anak-anak kita ini anak-anak ustaz somad sudah ceramah satu jam tadi mulai jam lima sekarang jam enam anak-anak sejam dengar ceramah fokus anak-anak dengar ceramah dia luar biasa kalau anak-anak dengar ceramah biasa tapi kalau anak-anak dengar ceramah mereka ini akan menjadi wali kota 20 tahun mereka ini akan menjadi wakil presiden 20 tahun akan datang mereka nerima tak menolak apa itu yang dimulakan Allah oleh sebab itu doa doa sila'ul mu'min doa senjatanya orang beriman jangan sampai tak mau berdoa nabi berdoa malam perang badar malam jumat 17 ramadhan menghadapi kafir kurais di badar nabi mengangkat tangan nabi kalau berdoa tangannya di atas ini sekarang ada orang berdoa tangan di atas nabi tangan di atas ini yang berdoa kalau ada orang berdoa tangannya di bawah itu sama keserahuan Allah masih gak sih subhanallah doa itu dirayu Allah datang kita buat proposal ke kantor wali kota tentu kita rakyat bapak pembangunan masjid kami perlu limasak semen kalau tak ada dua kotak kerami kalau tak ada batu kerikel pun jadi kalau tak ada juga parah kali ya ini ada pula bentak-bentak mahu sama dengan bentak kerikel batak semen tapi pak wali panggilnya sepul-pul sepul-pul kau tangkap gila solat berdamaah di masjid memupuk kebersamaan kalau sudah masuk masjid tidak lagi ada bawah-bawah atribut tentara masuk masjid polisi masuk masjid PP masuk masjid pemuda Pancasila Pancasila abadi masuk ke masjid kalau sudah masuk masjid membawa apakah Ustaz Somad lebih mulia lebih terhormat lebih dibuliakan orang belum tentu saya masuk masjid solat jumat terlambat terlambat saya solat jumat di belakang anak-anak kecil ketawa saya tengok dia tengoknya enggak saya bukan kaget dia sama saya jadi pusat somad terlambat masuk polisi polisi lambat juga lebih lambat lebih lambat lebih saya masuk polisi Allah Allah pucat anak-anak kecil mereka takut pistolnya kira-kira mana yang paling bermanfaat Ustaz atau polisi Polisi padahal pelor tinggal di luar artinya apa setelah anak-anak kita tadi taman pesantren dalam kepalanya Al-Quran fisika kimia biologi matematika bahasa Inggris ada di sebelah kiri tapi di sebelah kanan Al-Quran hadis akhidah akhlak bahasa Arab sejarah Islam tajwid ada di kepalanya terserah kau mau jadi apa mau jadi polisi silahkan jadi polisi dia pas sedang ramai rauh rintas dia atur pas tak ada penceguran Bismillahirrahmanirrahim Yasin jadi pilotnya jadi pilot sekarang kalau kita naik pesawat lagu barat what can I do coba kalau pilotnya itu anak takfiz Quran begitu naik all of our passenger ladies and gentlemen kepala buku dis tempel mari kita dengarkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tenang semua perempuan-perempuan bayangkan kalau anak kita dari loksumawi hafal Quran jilbabnya panjang hafalannya banyak solat dua tak ajud apa kerjanya dokter spesialis masuk di rumah sakit bawa jarum masuk di ruangan ICU Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal-Quranil Hakim senang ya bu sehat ya bu apa kata ibu-ibu tidak Allah tenang hati saya dengok bu dokter kalau adalah anak lajang saya saya pinang ada pula bapak-bapak disitu sakit kronis sehat ya pak apa kata bapak kalau mati biniku ku pinang tiba-tiba masuk dokter yang tak sekolah agama yang tak tahu anak metal rambutnya tiga warna merah, kuning, kelabik rambut durian anting-anting 12 kiri anting kanan anting atas anting hidup anting bibir peganting menengok bibir dia peganting pasti yang itu pula yang hidup kuku hitam kuku hitam panjang di atas black kutek di bawah black daging lagi jarum suntik masuk ruang SU siapa yang sakit coba, coba mana, mana, mana bisa engkau orang kemalekal maut artinya apa anak-anak kita ini kedepan yang akan memimpin Lok Semawi 20 tahun akan datang 2018 Abdul Soman ceramah di sini di tanah lapang di depan Islamic Center 2038 Abdul Soman akan datang lagi siapa yang mengundang wadi kota yang sedang hidup di bawah Allah wabak mereka akan mencari catatan-catatan mereka cari mereka telpon Assalamualaikum Waalaikumsalam betul ini Ustaz Abdul Soman betul bisa kami undang Lok Semawi bisa datang 20 tahun lagi oh, udah tua betul jadi sediakan kursi Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh saya Abdul Soman 20 tahun yang lalu cerah di sini saya yakin bapak-bapak kalian sudah makan cacing semua saya bangga dulu kalian yang di bawah ingusan jelek musuh pendek hitam beset hari ini kalian sudah jadi pegawai pemda pemko pemprov hadir kalian tetap bersuara berkemandang Allahu Akbar di atas karena kalian gas boleh kering pupuk boleh habis investor boleh tak datang tapi warisam yang tak mati tak lekang karena hujan tak lupa maklum 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 pengajian kita petang ini judulnya adalah menghadapi sakratul itulah kebanggaan kita itulah kebanggaan ustad apa yang dibanggakan ustad harta tak ada popularitas hilang yang dibanggakan adalah ilmun yuntavahobi oleh sebab itu kita jaga warisan ini daftarkan anak-anak ke pesantren biarkan mereka terbang sejauh mata memandang tapi di saat petang mereka akan kembali pulang karena mereka tahu dimana letak sarang dimana tempat mereka susah hatinya tetap dia datang ke masjid besar jabatannya tinggi kekuasaannya dia tak sombong ditempelkannya keniknya ke lantai Allahu Akbar saat kau tegak perkasa tempelkan kenikmu ke lantai Allahu Akbar saat kau sedang down jatuh stres depresi dongakan kepala angkat tangan Allahu Akbar itu filosofi sholat sedang jatuh sedang terkapar naik angkat tangan Allahu Akbar sedang berada tinggi di atas turunkan kepala Allahu Akbar hidup ini ada masanya di atas ada masanya di bawah saat ini kau di bawah jangan sedih tapi kau yang sedang di atas mobil pemadam juga jangan bangga itulah anak-anak muda yang menjadi pejuang Islam di masa akan datang Allahu Akbar wa ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bangga kita ke mana mata memandang pandang ke belakang ramai pandang ke depan ramai pandang ramai bahkan saya pernah ceramah dicobot balai rupanya di belakang ada juga orang siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini saya tanya siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini siapa yang bisa mengumpulkan gua lakukan Allah subhanahu wa ta'ala kalau bapak ibu mau tahu bagaimana susahnya dikumpulkan orang zaman sekarang tanyalah kepada calon-calon anggota susah udah dikasih sembako dipanggil dipanggil artis dangdut meliuk-liuk sama ular kobra dipanggilkan penyanyi pakai rok panjang resleting belum dipasang tapi hari ini tak ada artis dangdut yang datang ini siapa orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad yang datang hari ini bukan kena siapapun tapi kena Allah siapa yang keluar rumah menuntut ilmu dengan niat Allah ta'ala maka dia sama macam orang yang berjihad sampai kapan sampai dia pulang ke rumahnya tempat amal jihad yang sempat pulang pulang yang tak sempat pulang karena waktu 20 menit lagi azal maghrib tetap di masjid yang kira-kira bau belum sempat mandi sampai kita tidak mandi kawan di sebelah tak khusyuk Allahu Akbar bukan terbayang dia Allahu Akbar ketiak tapi ibu yang dimuliakan Allah yang musafir jauh sholat jama' sholat kosor tapi insya Allah semuanya berlilai jihad sampai kapan sampai dia pulang ke rumah tapi jangan gara-gara saya bilang sampai pulang tiba-tiba tak pulang-pulang abang di mana jihad jam 3 ini bang musafsuman udah balik jihad lupanya di meja kaprik lepah yang sering pengajian yang sering tablik akbar yang sering sholat berjamah itulah yang nanti akan mudah waktu sakratul maut dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah sekali bisik gul tapi kalau yang tak pernah pengajian tak mau sholat berjamah ke masjid pulang balik la ilaha illallah la ilaha illallah datang kawan yang pandai diambilnya hape ini kan langsung ramah apa kau tunjukkan ini balak enam carinya di google balak enam apa yang paling sering kau tengok itulah terserah saya bukan aku nak kutip yang main dengan pelik mainlah terus yang main song mainlah terus nanti tinggal tunjuk wajib kan mudah-mudahan selesai pengajian ini tawabat semuanya insyaallah ala hazihiniah nanti kalau ada yang nanya siapa ceramah tadi ustaz somat sama ustaz syekh rasid ustaz ramai kami tadi apa pahala yang didapat Allah ta'ala yang memberikan balasan apa isi ceramah ustaz somat entah aku pun tak tahu bukannya ceramah saja ala hazihiniah wakul niyatin salihah al-fatiha a'udhu billahi binas shaytanir rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iya ke nahbud wa iya ke nesna'im ihdina الصراط المستقيم صراط الذina an'amta ulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah yang lajang yang gadis berikan jodoh yang baik-baik ya Allah dan ingin punya anak berikan anak yang salih dan salihah yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangu ya Allah jadikan anak-anak kami para penghapal Al-Quran berjuang di jalanmu dengan agama menolong dengan harta dan nyawa mereka ya Allah 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 makh timlana bihusnil hatimah wa la takh timlana bisuhil hatimah Allah Allah jahal akhir kalamina inna antihai ajalina jadikan agar kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut La ilaha ha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w Rabbana atina bin dunia hasana bin akhirati hasana wa qina adab adnar wa s.a.w wa s.a.w wa alihi wa s.a.w wa alhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf kesilapan terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih syukur jahalikum wabarakatuh bagi yang suka tolong like and share ya habib 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 Terima kasih.